Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa pemerintah telah mencabut larangan mudik lokal di 8 wilayah aglomerasi. Sejumlah wilayah pun menerapkan aturan larangan mudik hingga non-mudik. Salah satunya aturan berwisata dengan membawa surat bebas COVID-19. Setelah dicabutnya larangan mudik untuk wilayah aglomerasi, kini setiap wilayah menerapkan berbagai aturan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mewajibkan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi yang keluar masuk ibu kota dari wilayah Jabodetabek. Tetapi pihak yang meminta warganya untuk tidak halal-bihalal saat idufitri nanti. Di sana pada saat kita berkumpul, disitulah awal akan terjadi transmisi COVID-19. Sebab itu kami menghibau pada masyarakat, di Jabodetabek pun hindari. Atau tunda untuk kita melakukan halal-bihalal pada masa idufitri hari tahun ini. Kota Bogor juga memperlakukan larangan mudik hingga non-mudik di wilayahnya. Warga yang masuk kota Bogor harus dengan status khusus atau keperluan mendesak. Sementara untuk tempat wisata akan dibahas lebih lengkap sambil menunggu aturan dari pemerintah pusat. Masih akan dirumuskan aturan yang lebih detail dan rinci terkait dengan tempat-tempat wisata. Tapi saat ini pemerintah kota Bogor meminta agar diberlakukan syarat swab antigen 1 kali 24 jam untuk tempat wisata. Sebelum ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Larangan mudik di wilayah aglomerasi juga diterapkan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mengumumkan larangan mudik baik lokal ataupun provinsi. Mudik intinya di darah, tidak ada istilah aglomerasi lokal. Sebelumnya pemerintah mengizinkan adanya mudik lokal di delapan wilayah aglomerasi. Medan Raya, Jabodetabek Bandung Raya Semarang Raya Yogyakarta Raya Solo Raya Namun karena adanya peningkatan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir, akhirnya pemerintah mencabut izin mudik di delapan wilayah aglomerasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.